Beginilah suasana pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia. Yang diikuti sebanyak 19 PNS, terdiri dari 17 pria dan wanita sebanyak 2 orang di Rumah Tahanan Kelas 2B Pangkajene. Di hadapan para pegawai rutan dan tamu undangan Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Pangkajene, Ashari AMDIP SHMSI menjelaskan proses tahapan-tahapan yang telah dilalui oleh PNS yang telah dilantik dan kewajiban orang tua memberikan dukungan dalam menjalankan tugas nantinya. Kemudian karena kita menghadapi namanya suatu situasi di mana memberikan kepanangan api seterah. Tempat ini menjadi spesial, tempat ini menjadi khusus, dan pengguninya juga khusus. Sehingga orang-orang ini yang terpilih untuk menjadi pembina, pengayung, pembimbing warga binangan. Ada pun tahapan-tahapan yang telah dilalui PNS yang telah dilantik seperti seleksi penerimaan CPNS, latsar selama 3 bulan, lalu setelah setahun akan dinilai serta dilihat perkembangannya, sehingga pantas diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Harapan-harapan yang ingin diwujudkan, salah satunya berintegritas dalam memajukan roda organisasi. Untuk memudahkan itu semua, peran orang tua sangatlah dibutuhkan. Mendorong kinerja para pegawai negeri sipil yang telah dilantik bekerja lebih ekstra dalam mengayomi masyarakat. Proses yang telah mereka lakukan, yang pertama itu diangkat menjadi PNS setelah yang terlatsar selama 3 bulan. Kemudian setelah satu tahun berjalan, dilihat kalau punya baik, bekerja dengan maksimal, lulus dari hasil latsarnya, maka kemudian diangkat menjadi PNS. Nah, setelah awal inilah yang menjadikan mereka tetap harus bekerja dengan penuh, tidak lagi setengah-setengah, sehingga apa yang dihadapkan oleh pemerintah dan instansi yang sekarang dia jalan ini, nah dia harus maksimal bekerja. Ya, harapan kami bahwa tenaga-tenaga baru kami ini sebagai tunas-tenas baru pengalaman, berharap bahwa dialah yang akan melanjutkan stabilitas pengalaman, dan organisasi ini harus memang didukung oleh tenaga-tenaga baru, sehingga kinerja organisasi lebih cepat berjalan dan organisasi berjalan yang baik. Berharap bahwa ke-19 PNS yang baru dilantik ini bekerja ada sebaik-baiknya, tidak lagi bermas-masan, tapi dia harus betul-betul untuk organisasi menjadi lebih baik. Saya bangga, saya menjadi keluarga dari Kementerian Kepungan dan Samp, baik itu di BVC, rumah siapa yang datang. Saya juga senang sekali bisa bergabung di Rutan Kepungan Bepang KJD ini, karena di sini semua pulau-pulau yang ramah, para senior-senior yang ramah, dan saya melihat keluarga binaan di sini semuanya bisa diajak berkompromis, bersosialisasi dengan baik. BVC yang bekerja di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, upah pegawai negeri sipil pun terbilang cukup, karena dilengkapi dengan tunjangan-tunjangan dan paket berupa parsel dari pihak Rutan itu sendiri. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Anissa Pangkep TV mengabarkan.